Paduan keindahan warna dan bentuk ikan bernama latin paraceirodon Inesi ini menjadikannya peliharaan primadona bagi penghobi ikan hias. Ikan tetra memiliki permintaan tinggi untuk pasar lokal maupun ekspor. Tidak heran jika banyak yang tertarik untuk membudidayakan ikan tersebut. Ada beberapa jenis tetra yang beken di Indonesia seperti kardinal tetra, red nose, dan neon tetra. Beragam spesies ikan tetra ini memang berpenampilan indah. Salah satu yang paling terkenal dan diminati adalah jenis neon tetra. Ikan hias yang berhabitat asli di sungai Amazon Amerika Selatan ini memiliki garis neon biru dan merah di sepanjang tubuh. Alhasil, ikan ini terlihat sangat indah meski panjang maksimal hanya mencapai 4 cm. Pembudidaya neon tetra di Indonesia sangat terbatas. Saat ini baru ada beberapa peternak ikan neon tetra di Sawangan, Depok. Di lahan seluas 600 meter ini, Rodi beserta 8 anak buahnya berjibaku dengan air agar kualitas ikan neon tetra miliknya terus terjaga. Rodi tertarik membudidayakan ikan ini karena permintaan pasar yang terus meningkat dengan harga jual yang stabil. Dengan omset mencapai puluhan juta rupiah, Rodi menyuplai ikan tetra tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan juga ekspor ke luar negeri. Jika permintaannya tinggi, Rodi bisa mengirim hingga 100 ribu ekor ikan perharinya. Ukuran yang diminta pun bermacam-macam. Mulai dari ukuran kecil 1 cm, ukuran sedang 2 cm, hingga besar 2,5 cm. Pembudidaya ikan tetra, Rodi Saputra mengatakan agar tidak mati saat pengiriman, Rodi menyortir ikan sesuai negara tujuan. Jumlah ikan dalam pengemasan akan dihitung sesuai jaraknya. Neon tetra termasuk spesies ikan paling kuat dan tidak gampang mati. Ikan ini pun gampang berkembang biak. Hanya saja neon tetra membutuhkan tempat hidup berupa air yang khusus. Pertama, pertolongan utama kita dari segi perawatan ya kan, kita harus bersih, merawat ikannya, kasih pakannya. Dan juga apabila nanti ada perubahan PH, kita harus hati-hati di situ. Karena kita juga jangan terlalu banyak main air. Haji, kalau untuk satu minggu atau per bulan itu berapa kali ekspor? Kalau saya ini kan megang beberapa ekspor sir ya kan. Sementara ini yang kita pegang juga sementara yang kita fokuskan dua. Itu seminggu itu full pak. Untuk memenuhi permintaan eksportir, pria 53 tahun ini memiliki 17 pembudidaya ikan di sekitar lingkungannya. Mereka tergabung dalam kelompok usaha Curug Jaya. Tidak hanya ikan tetra, Rodi dan petani lainnya coba budidaya jenis ikan hias lain agar ikan budidaya mereka terus pendunia. Hidayatul Mulia di Kompas TV, Jepok, Jawa Barat. Jepok, 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 Jepok. Terima kasih.